Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dunia akhirnya Pemilih Sembako ya Alhamdulillah ini saya berada di Warung Sembako Yang japan kedua ya Kita lagi bergeras Membendahi warung Agar kelihatan papi Agar pengunjung Karena teman pelajar itu senang ya Dengan Seperti ini ya Seperti apa Pengambasan barang saya Di jabat 2 ini Ikuti dan simak terus Video yang sampai kelar Dan jangan di skip ya guys Dan jangan lupa Like, comment, dan share ya Agar channel saya semakin Oke, sikit dong Mufeng Mufeng botol ya Yang untuk botol susunya Oh Yang biasa ada enggak? Yang merah sama yang rawit 5 ribu Kalau yang Korea Oke, ya. namanya siapa nah pilih pilih udah udah ini cukup udah kaya bal udah 6.000 ya oke 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 sebarnya seperti ini guys jadi udah kita ini benahi ini kemarin ini sama ini itu jaraknya lebih satu jengkal ya jadi itu saya kasih ini kayak kasih rak lagi ya yang paling irik aja ya dari kayu jadi dia bisa memuatkan barang seperti ini ya jadi seperti ini tampilannya ini cek ini tampilnya seperti ini dan ini saya gantung-gantung barang-barang sekali aja seperti tutup pipa air pipa ya seperti itu tali kaos-kaos juga ya dan ini gerupuk nomor macamnya dan ini gula kasar di depannya ya seperti ini kita seperti ini jadi kita ini susun beberapa kopis disini ini kita renceng-renceng juga ini kapal belanja dari sini jadi desainnya itu saya rumah ya saya terubah 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 seperti ini di sini itu berada perminyakan seperti ini tampilannya seperti itu guys saya tambah saya tambah arah lagi seperti ini jadi si maksimal mungkin bisa di ini ya bisa dilihat oleh pelanggan kita berbenah-benah mana yang berapi kita bernahin ya seperti ini seperti ini oke jadi saya mempakkan ruangan ini sebaik mungkin ini kan belum ada rak nih rencana saya mau bikin rak satu dua tiga empat disini ya membuat rak jadi bisa menaruh barang-barang yang lainnya biar bisa kelihatan dan kelihatan rapi juga ya jadi saya berbenah sendiri kalau bikin rak jadi saya sesuaikan ukuran barangnya jadi bisa membuat barang kalau sini kalau seperti ini gak bisa dibinan lagi itu rak ya karena itu ada nesli yang besar jadi gak muat ya ini ini saya 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 membuat rak seperti ini jadi bisa untuk memajang seperti ini seperti itu dan seperti ini saya juga saya akan membuat terak juga seperti ini tampilan warung keceh yang keduanya ini sampul-sampul segala macam saya saya para pelanggan jadi atau saya jual jadi bisa digunakan terlalu macam seperti ini tampilannya saya ubah sedikit sedikit ya seperti ini gantung-gantungannya gantung-gantungannya seperti ini ada beberapa yang saya ada gelas kopi gantungan ini ada gas trofon ini saya gantung-gantungannya biar kelihatan api biar keretan rame ya di warung walaupun ini saya masih ini saya masih sekitar 7 hari di sini di sini di sini di sini kita di sini tempat dan susah tinggal tampilannya di sini sepapu salah e eh guys tepat built di sini Seperti ini Dilihatan padat Seperti itu Berbenah-benah warung Cabang kedua Jadi berbenah-benah Untuk membuat barang Memanfaatkan Ruangan sebit Jadi bisa untuk barang dagangan Yang kita jual Jadi kita sebut semuanya Seperti itu Semoga video ini mengibrasi Video ini bermanfaat Bagi rakyat semuanya Saya Ria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat kita semuanya Bye-bye